Halo, selamat ketemu lagi di vlog saya. Belum dikasih nama, konsepnya belum tahu. Saya cuma ngelakuin apa yang saya suka. Waktu itu pernah review DVD Let's Play 2 Pearl Jam. Terus sekarang saya baru dapat selfie stick atau tongsis dari saya beli di salah satu e-store di internet di Indonesia. Terus saya order, katanya barangnya diimport langsung dari Cina. Jadi retailernya langsung datangin dari Cina. Jadi saya nunggunya sekitar 10-15 hari. Nama produknya Bridge Wolf model BWBS3. Baru datang, saya buka. Ini saya unboxing ya. Cari aja di retail online Indonesia, banyak. Jadi dapet si selfie sticknya itu sendiri. Tongsis ya. Cuman gengges banget saya ngomongnya tongsis, tongsis. Terus dapet kabel charger. Terus dapet karti garansi. Terus dapet manual booknya. Manual book ya. Sebenernya tadi udah saya buka, cuman saya masukin lagi buat video ini. Unboxing. Ini tongsisnya, eh, selfie sticknya. Dia bisa teleskopik, terpanjang. Di ujungnya ada buat nge-clam kameranya. Eh, nge-clam handphone-nya. Jadi prinsipnya, dia bisa atur kemiringan, bisa atur landscape atau portrait. Portrait. Kemudian ini universal, jadi bisa menjepit jenis handphone apa aja. Ini bisa ada jepitnya diperpanjang. Jadi ini selfie stick, tapi bisa, eh, selfie stick, tapi berfungsi juga bisa sebagai tripod. Jadi dia bisa buat dipegang atau bisa buat ditaruh. Jadi sebagai tripod gitu. Nah, ini udah, handphone saya udah saya cepit di ujungnya. Bisa di putar buat landscape, buat portrait. Terus bisa sudut kemiringannya bisa di atur. Nah, terus kemudian di sebelah, di pangkal pegangannya ini, ada remote-nya. Jadi ada remote-nya, ada remote-nya, ada remote-nya, ada tombol. Kalau di pencet, untuk aktifasi di pencet, 3 detik dia akan nyala. Ini bisa dicopot. Jadi kita bisa selfie sambil pegang ini, sambil pegang selfie stick-nya sambil pencet, ini, sambil pencet, ambil gambar. Tapi ini bisa juga dicopot. Bisa dicopot. Jadi bisa, misalnya lagi ditaruh sebagai tripod. Bisa juga. Jadi, saya tadi udah mempraktekannya. Bisa. Cukup bagus buatannya, buatan Cina. Tapi namanya Blitzwolf ya, biar namanya global. Jadi misalnya kayak gini nih. Yang saya juga perlu lakukan adalah nyalain bluetooth-nya handphone saya, terus pairing antara si selfie stick-nya, remote-nya dengan si handphone-nya. Udah saya lakukan. Sekarang saya coba buat live ambil gambar ya. Selfie narsis ini. Misalnya gini. Saya coba ambil, pakai, apa, pakai remote-nya. Udah, dia udah ngambil. Udah ngambil gambarnya. Lumayan lah, lumayan praktis, lumayan simple sophistication buat simple task gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau ambil selfie, kita udah praktis, tapi bisa juga dipakai jadi tripod. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu pekerjaan yang membutuhkan dua tangan dan harus didokumentasiin, itu mudah sekali. Jadi saya rekomen banget ini. Blitzwolf bw-bs3. Get it on your local or whatever webstore. Oke, cheers. Fari out. Terima kasih telah menonton.